Mana penghasilanmu di bisnismu? Apa yang kau hasilkan dari bisnismu? Beginilah perjalanan seorang owner Fanny France Yang merupakan bakal calon Bupati Takala Tapi Dia mampu membuli anaknya orang Kanda Bagaimana kalau dia punya anak Disitu kita berpikir Logika sederhananya Saya punya uang, saya orang kaya Sebenarnya bukan saya menolak Kanda Tapi orang yang dari fitnah saya Waktu yang menjawab semuanya Saya tidak seperti apa yang mereka katakan Deal kakak Enor ya? Deal kakak Jelas kini ya Ada apa dengan anakku? Kenapa disangkut pautkan? Untuk kepentingan pribadi Anda Ada apa? Satu pesan kakak Anda Kembali lagi yang nonton Saatnya bilang Kamu kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali Saya sekarang sudah ketemu dengan Salah satu toko yang selama ini Janjiannya sudah lama sekali Tetapi Alhamdulillah dapat kesempatan terbaik Dan mungkin inilah berkanya daripada bulan suci Ramadan Langsung saja saya present Salah satu toko yang cukup kontroversial Tapi justru punya banyak membawa dampak dan manfaat kepada banyak orang Benar atau tidak Apalagi banyak masalahnya Langsung kita present melalui sebuah pantun Bunga mawar bunga melati Bunganya ada di dekat ambulans Sungguh senang rasanya hati Sudah ketemu kakak Onar Feni France Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat kakak Onar di Alhamdulillah Kandai ya ji Sesuai doa atas selalu Alhamdulillah Kakak Onar terus terang saja Perjumpaan tadi ini sudah berapa kali Jangan dibilang kan Dari tahun lalu Ini di agenda kan sudah Dari tahun lalu Jujur Dari tahun lalu Pas itu Ramadan juga Ramadhan juga betul Ditunda-ditunda Sampai bulan ini pun Berapa kali ditunda Berapa kali Sekitar 4-5 kali 4-5 kali Alhamdulillah Tapi ya kebetulan Memang saya adalah manusia yang selalu Menepati janji Jadi kutepati menjanji Alhamdulillah Supaya tidak ada hutangku sama kita Betul Dan kayaknya lo barangku agak enak Miprasangku nanti ini Karena sudah ketemu dengan kita Salah satu Apa namanya Harapanku di bulan Ramadhan Ini bisa ketemu Dan ngobrol langsung seperti ini Kita di rumahnya kakak Onar ya Ini suasana kita setelah Salah Tarwi Dan banyak hal yang kita Ngobrolkan sebanyak Kakak FF Ini saya langsung mau Strike to the point saja Boleh 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 Namanya itu Fanny France Aduh tidak enaknya dibilang bahwa Apalagi dia yang tidak kenal beliau Sosoknya Warawiri Apalagi pasnya viralnya Yang arisan-arisan kemarin Ada di TV-TV Sampai-sampai saya heran kakak FF Karena ada wartawan hubungi kak Media hubungi kak Kak dekat kita Sama FF Bisa minta nomornya Mau kak wawancara Waduh Saya saja ini belum Sehingga kemudian orang punya banyak asumsi sama kita Satu memang orang yang Senang berbagi Yang kedua adalah Berawal dari star nol Bahkan mungkin minus Dan tentunya yang paling penting adalah Kenapa Tosem bisa juga ada kontroversi-kontroversinya Nah ini yang saya mau tanya sebenarnya Kenapa gitu Masalah-masalah yang terakhir kemarin nih Sampai ada pelaporan Saya langsung mau ke situ kak Langsung menuju ke sana Langsung Poin banget ini Ini tidak ada briefing loh Tidak ada sekali nih Pertama Mulai dari masalah politik Masuk Masuk Masalah keluarga Masuk Masuk Masalah bisnis Masuk Persaingan bisnis Masuk Masuk Saya bilang masalah apa lagi Yang tidak ada sama beliau ini Sebenarnya Kita ini kakak FF Memang seperti yang Banyak dibicarakan oleh orang Atau justru memang kita ada Yang Yang kita masih sembunyikan Dalam segi apa dulu ini kita bertanya Masuk Dalam segi Sebagai seorang FFnya Pribadinya Jadi begini Kalau kita bertanya begitu Kepada saya Saya tidak tahu Mau memahami Pertanyaan seperti apa Jadi apa yang kita lihat Selama ini kita dekat dengan saya Itulah saya Jadi apapun Tanggapannya orang di luar sana Sebenarnya saya tidak terlalu campuri Saya tidak pernah mempusingi Orang lain Berpendapat apa tentang saya Saya tidak pernah pusingi Satu yang saya selalu Wanti-wanti ke orang-orang Kamu bisa hina saya Jangan hina keluarga aku Jangan hina anakku Ataupun suamiku Saya mau lari ke keluarga Saya Oke kita tahu Bagaimana karya Dan bagaimana hasil Jeripaya kerja keras Dari seorang FF Berawal dari mana Sebenarnya ini Karena ada Karena kalau panjang Jadi sebenarnya Rahasia Apa yang menjadi Frevasiku Sebenarnya Sempat saya buka Beberapa kali di Facebook Bahwasannya itu Saya betul-betul Kalau mungkin Ada Seperti yang kita bilang tadi Kanda Di bawah minus Betul saya di bawah minus Kanda Saya pernah kelaparan Dalam satu minggu Di kampungnya orang Dengan anakku yang pertama Wandi Kelaparan? Kelaparan Kanda Secara logika aku ini Tidak percaya kakak Tidak percaya kakak Memang kanda Jadi Bukan saya mau bercerita buruk Tentang suamiku Tapi itulah Beliau terdahulu Yang dimana Semua kan butuh proses Mungkin dia sekarang Sudah menjadi lebih baik Dari sebelumnya Yang pasti Bagiku Suamiku sudah sangat sempurna Untuk saya saat ini Masya Allah Jadi satu minggu kelaparan Satu minggu Tapi apa di kanda Kayaknya kalau rasa lapar itu Selagi anak kita Lihat dia masih bisa Menyesu ke kita Berarti kita baik-baik saja Jadi satu minggu KKFF Itu yang terburuk Dari sekian banyak Yang terburuk ini Iya sebenarnya itu Karena pada saat itu Mungkin suami saya masih Ya rumah aja Kanda ditahui Anak-anak Bagaimana Kenakalan rumah aja Itu lokasinya dimana KKW Saya di Kendari Kendari Sulawesi Tenggara Orang sana Bukan orang sana Jadi saya itu Orang Makassar Saya Makassar Bapakku Cina Saya Mualaf Alhamdulillah Tahun Saya Mualaf ini sebenarnya SMA Mualaf SMA SMA Jadi SMA itu Mualaf itu karena mungkin Tetangga-tetangga Memang Tapi saya yakin itu Pada saat Suamiku Saya menikah dengan suamiku Dan suamiku pernah ikut Jemaah Publik Oke Dan disitulah saya mendalami Yang namanya agama Islam Agama Islam Jadi Luar biasa ini ya Mualaf Sejak SMA Orang Makassar Ada Cina Bapakku Cina Bapaknya Cina Mama Mama Makassar Makassar Jeneponto katanya Makassar Jeneponto Kenapa ceritanya bisa Terdampar Dikendari Jadi pada saat itu Kanda ya mungkin ya Namanya juga Kebetulan saya dari Anak Broken Home Pada saat itu Bapakku meninggal Tiga bulan Setelah dia meninggal Saya merasa Rumah sudah tidak baik-baik saja Oke Jadi Kebetulan pada saat itu Saya ketemu dengan Bapak Silami Kanda Oke Dia mengajak saya Untuk merantau kekendari Pada saat itu Saya tidak pacaran Apa dengan dia Tapi mungkin sudah takdir Sudah takdir Jadi saya ke sana Dan sampai di sana Cerita singkatnya Saya disiasiakan Sama suami saya Kerjaan tak waktu itu Di saat disiasiakan Saya kan dulu Sebenarnya kan Saya dari cewek kerja Saya menjual di Sentra Jadi basically Memang saya jualan baju Kanda Pedagang Suka memang jualan Suka memang jualan Jadi saya dari cewek Memang dagang Dari kecil Dari kecil saya Kanda Saya jual nyanyang goreng Jual jalan kote Jual bakuan Serius kini Sumpah Kanda Saya jualan di Almarkas Jadi pada saat Seru-serunya Perang-perang itu Saya jualan itu Saya jualan Itu umur berapa Kita mulai Saya Kalau tidak salah Kelas 4 SD Kelas 3 Kelas 4 Sudah paham Kanda yang namanya Apa ya Saya jualan Saya jualan ini Saya dapat ini Masya Allah Pada saat itu Orang toko Baik-baik saja Di semua kehidupannya Cuman Namanya mungkin Saya juga Orangnya Suka penasaran Suka penasaran Kebetulan Ada tetangga Yang jual jalan kote Saya pergi mengikut Jual jalan kote Dan ketika dikendari itu Aktivitas seperti itu Tidak kita lakukan lagi Tidak Karena saya Punya anak Pada saat itu Saat itu Saya betul-betul menjadi Ibu rumah tangga yang baik Istri yang baik Tapi karena mungkin Takdir berkata lain Jadi pada saat itu Suami Saya juga maklumi Dia masih remaja Bukan saya menyesali Pilihan saya Tapi mungkin Sesuatu Kebahagiaan Akan Terbentuk dengan baik Apabila kita Bisa melalui Kesedihan terlebih dahulu Oke Jadi setelah Kesulitan Selalu ada kemudahan Ada kemudahan Setelah kesedihan Selalu ada kebahagiaan Selalu ada pelangi Setelah hujan Kira-kira begitu Itu yang saya tangkap Dari obrolan awal Pastikan Kakak on terlalu Dimana titik Bangkitnya Ini yang Saya berapa Cari saya googling Penny France Saya cari lagi Kalau ada Cuma informasi Saya googling itu Google Sampai halaman Keselapan Kesepuluh Saya cari Dimana titik bangkitnya Ini manusia Bernama FF Kenapa tiba-tiba Kalau kita lihat Karena kita postim-postim Muka-muka dulu Yang masih susah Bahkan ada tidur Di atas kardus Anak-anak masih kecil Itu nyata itu kan Nyata itu ya Bukan hoax sama sekali Bukan hoax sama sekali Jadi itu pentingnya Sosial media Betul Kita mempostim foto-foto kita Terdahulu Dan adanya kenangan Yang kita bisa bagikan kembali Bisa menjadi flashback Dan insurveksi Dan bahkan motivasi Buat kita semua Yang sekarang ini Betul Menjadikan pengalaman Untuk mereka Bahwasannya Jangan pernah berhenti Karena Allah Harus capek Harus capek Kenapa kita Mesti capek Berarti kita harus Bekerja keras kan 24 jam Kadang Kadang itu kan Jam tidur Cuma 3 jam 2 jam Waktu itu Atau sampai sekarang pun Sekarang ini kan Kenapa sampai begitu Sudah ada semua Yang kita dapatkan ini Hasil jeripayata Betul Jadi kalau kita Kita hanya bermimpi Tentang mimpi tak Padahal Ada mimpi orang lain Yang kita bisa Penuhi kan Kalau Apa yang saya dapatkan Alhamdulillah kan dah Anak-anakku Mungkin sampai sekolahnya nanti Sampai anak istrinya nanti Bisa milah Mereka nikmati Cuman Selalu gak berpikir Sama suamiku Tiap bulan Saya harus ada sedekah Per 3 bulan Per 6 bulan Ada tahapnya kan dah Apalagi pada saat Bulan suci Ramadan Seperti ini Itu yang tidak bisa Tidak ada Dari kami Entah Ekonomi kami lagi Tidak baik-baik Entah Mungkin Ekonomi kami lagi menurun Bisnis kami lagi menurun Namanya bisnis kan dah Itu kita tidak pakai Kita tidak pakai sama sekali Tetap itu Namanya prinsip Insya Allah dimudahkan Apapun Yang baik Itu yang saya belajar dari kita Nah tadi Kekakuner Titik bangkitnya Saat apa itu Karena saya di kepalaku dulu Oh orang kaya menton Di kapang ini Saya belum berinteraksi Sama FF ini Tapi namanya Sudah sering kita dengar Di Facebook kita baca Oh orang kaya Memang Oh warisannya Dan memampatkan ini Begitu di kepala Sebagai orang awam Tapi ternyata Tidak seperti itu Berarti dimana titik Titik bangkitnya Sebenarnya Pada saat saya mulai Berinteraksi lagi Dagang kandah Saya mulai menjual lagi Pada saat itu Saya ada di Irian Di Bintuni Dari Makassar Dikendari Ada di Irian Ada di Irian Di Sorong Di Manukwari Di Bintuni Di Bintuni itu kandah Dari Sorong Kita naik pesawat lagi ke Naik kapal lagi ke pulau Kapal laut Kapal laut Karena kalau pesawatnya Kandah belum pernah Kandah mahal kan Iya betul Jadi pesawatnya itu Sekitar muat Sampai sembilan orang Itu di Bintuni Di Bintuni Pulau kecil banget Di sana masih Ya masih banyak Kekerasan-kekerasan Pada saat itu ya kandah Aktivitas itu apa di sana Saya ikut suami Suami ojek Kandah di sana Jadi pada saat suami saya ojek Itu hari Saya berdiri Untuk pelan-pelan Ambil kembali Ilmu-ilmu dagangku Waktu cewek Bagaimana caranya Saya bisa Menghasilkan Untuk membantu suami Tapi Kandah Perlu kita pahami Dari takut Tidak sampai di situ Dari takut Tidak berhari Sampai di situ Di saat saya bangkit Berdiri Adami motor ojek Itu hari Kandah Jatuh maksudnya Jadi sempat kecelakaan Pada saat itu Saya kecelakaan Pada saat itu Ya Seingat saya Kalau tidak salah Di 2000 2000 berapa Begitu kandah Pokoknya Dibawa 2010 Dibawa 2010 Ya Dibawa 2010 2007 Pokoknya Dibawa 2010 lah Nah saya kecelakaan Di situ Dan Dampaknya Terjual semua motor Tidak ada yang tersisa Saya pulang berobat ke Makassar Bapak Sila berbuat lagi di sana Berarti jatuh tak parah ini Parah lagi Sampai 7 motor ini Aset yang kita berjuang dari nol Dipakai untuk berobat Dipakai untuk berobat Dipakai untuk Membayar dirinya sendiri Kan kita cicilkan Iya betul Itu dicicil Itu dicicil Insya Allah Setelah lunas Ambil lagi Ambil lagi Seperti itu kan Berarti pulang tak ke Makassar Berobat Sang suami tidak ikut Tidak ikut Dan saya Bisa mengambil kesimputan Suamiku tidak bisa tanpa saya Jadi kadang kita berpikirkan Bukan karena laki-lakinya juga Bukan karena perempuannya juga Tapi karena adanya kesempatan Dan ya Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi ke depannya Oke Begitu Terus bisnis skincare-nya Dimana itu Dari tukang wajah ini Jualan baju Tiba-tiba bisnis skincare Salahkah kalau saya menyimpulkan Bahwa gara-gara bisnis skincare Nama Fanny France naik Cocok itu di Sebenarnya Ada salahnya Ada tidaknya kan Karena Saya berdiri sebenarnya itu dari Jual baju kan Jual baju Saya jual baju Saya live Itu sampai tiga jam Empat jam Itu non-stop Tidak ada Tidak ada berhenti Tidak ada jedah Saya live Untuk menghasilkan Apa ya Pada saat itu Pengalaman Karena saya lihat Kita kan makin ke sini Harus melihat teknologi yang ada Saya lihat Saya harus menghasilkan pengalaman di sini Sampai saya tahu Bagaimana rasanya Jatuh Bangkit lagi Jadi Jadi awalnya jualan baju Jualan baju Terus kapan bersentuhan ini Mau sekali mak langsung ke skincare ini Kakak Onar Jualan baju Jadi sebenarnya kalau skincare itu Karena kita dari cewek Dulu itu kita di sentral Sering kita Kan ada penjual Penjual-penjual bedak Depan tak Sering Pakai kini Pakai ini Dicampur ini Dicampur ini Itu awal Kan Kanda bertanya awalnya Saya bercerita awalnya Betul Dan pada saat itu Kita Live Mereka pertanyakan Apa yang kita pakai Jadi basicnya Awalnya dari baju Akhirnya kita berputar untuk Mengembangkan bisnis ke situ Mengembangkan bisnis Untuk ke skincare Ya karena memang dianggap Sebagai kebutuhan Kebutuhan Banyak yang membutuhkan Dan seterusnya Paling utama untuk perempuan Sebenarnya Tepatnya tahun berapa itu Kakak FF kita mulai Tepatnya di tahun 2016 2016 Wow 2016 2016 berarti kurang lebih Sudah 8 tahun Ya Kalau tidak salah ya Berapa tahun kemudian Baru betul bisa kita rasakan Hasil kerja kerasa Dari 2016 itu Mulai 2016 Kalau Dulu kan Karena masih Ya Masih 3 paket 5 paket Itu saja Berdirinya Besarnya Perusahaan FF ini Pada saat Di tahun 2020 2020 Iya 2020 2020 2020 Corona itu Kak Connor Pas Corona Justru disitu yang kesini Justru disitu FF Meningkat Saya cerita sedikit kan Nanti Wah menarik ini Iya Jadi Orang Lagi kena Covid Lagi Misalkan mereka lagi Ya jatuh-jatuhnya FF disitu Lagi besar-besarnya Naik-naiknya Naik-naiknya disitu Rahsianya apa sih Kita tahu ya Karena pada saat Covid itu Saya kayak rasa Sedih melihat orang Kesusahan Masker Kesusahan Hand sanitizer Jadi pada saat itu Kanda saya Mengumpulkan Uang Dan membeli masker Untuk pertama kali Yang berbagi masker Itu pada saat itu Saya Dimana saya lihat Orang warawiri Mencari masker Menjual masker Saya pada saat itu Mengumpulkan masker Di berbagai daerah Pada saat itu Masih kain Kanda awalnya Kain-kain ya Tidak ada pikodong yang Apa lagi Kanda Yang N95 Belum ada Belum ada Belum ada Masih kain Dan tersebar lagi Bahwasannya Kalau kita pakai kain Tidak terlalu efektif Mencari kalah Kanda Masker-masker yang bisa Tapi saya tidak jual Kanda Kita bagi Saya bagikan Ada profil-profilnya Di Facebook Kita ada semua Saya bagi Saya tinggal bikin status Sampai-sampai rumah sakit Apa semua Saya kirimkan Kanda Karena dia minta Justru kita supply Tapi Bahasanya begini Suster dia minta Kanda Jangan mengatakan bahwa Rumah sakitnya di supply Itu terlalu besar Terlalu besar Saya juga tidak terlalu Mau bagaimana Saya berbicara sesuai fakta Kanda Suster minta Saya kirimkan Suster minta Saya kirimkan Pada saat itu Belumpi terlalu Tidak ada Belumpi apa-apa Fini France Belumpi apa-apa Tapi saya yakin Apa yang saya berikan Bisa menjadi berkah Untuk orang lain Dan berkah Untuk saya sendiri Dan itu Nyatakan Disitulah mulainya Penasaran saya Agak sedikit mulai Terjawab Wah ternyata Disitu Rahasianya Kalau saya Kakak Onar Waktu Corona Justru Wabilai Taufik walhidanya Banyak yang Hampir semua begitu Iya Hampir semua begitu Pengusaha-pengusaha Yang PHK Pengurangan karyawan Jujur Kanda Pada saat itu Satu minggu Ramadan Pada saat itu Saya sudah Bagi Sebelum Ramadan Kan saya sudah bagi-bagi Sebenarnya Tapi Saya dengar Semua mall-mall itu Ditutup Ditutup Tapi toko-toko yang di pinggir jalan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yang penting Safety Dan pada saat itu Pembeliku Membludak Kanda Kenapa bisa Tidak tahu Ini dia Allah datangkan dari mana saja Baik itu Pembeli Pembeli skincare tentunya Kalau skincare Saya masih Membahas Baju kan Baju-baju ya Jualan baju Itu sampai kita tutup pagar Mereka bergantian keluar Itu toko yang legend tadi Disunu itu Legend betul Itulah yang membuat Ada beberapa produk Sebenarnya ada lebih legend lagi Yang sebelumnya Yang saya foto-foto karung Itu kan sebenarnya Legendnya disitu Disitu Di rumah sunu Di Suangga Disitu lebih legend Karena kan Kalau ruko itu Sudah ada Ada yang bisa dibeli Ada yang terlihat Aset ya Asetnya sudah ada Tapi Kalau kita berbicara legend Yang di Suangga Betul Betul Nah berarti memang Di musim corona itu Di musim corona Allah betul-betul Berikan saya rejeki Bahkan satu hari itu Saya pernah Apa omset Jami saya sebutkan Karena pokoknya itu Pengikutku Lihat jilah Karena saya selalu story Uang-uang yang ada Pembeli-pembeli Sampai dikasih masuk Di kanton Setiap Per satu jam itu Dikasih masuk ke kanton Dibawa lagi naik Sampai kewalahan Ketua hari itu Menghitung Masya Allah Wah luar biasa Nah Saya sudah mulai Mengkerucut ini Pada FF yang sekarang Setidaknya saya sudah Punya gambaran Dan teman-teman juga Bagaimana FF yang dulu Kira-kira Pada dasarnya kan Ikan bolu Ikan cakalang Lain dulu Lain sekarang Iya kira-kira Kakak FF Ada juga yang banyak Soroti Saya lihat Bahwa Ide deh OKB Orang kaya baru Pamer-pamer Beli ini Apa segala macam Dan beberapa Saya tidak menyebut Yang lain Tapi Saya kurang tahu Apakah memang itu Sebuah metode Dalam marketing Dengan memperlihatkan Dengan apa Yang kita punya Ini beberapa komentar Selalu di TikTok Dan sebagainya Oh kudung kakak FF Padahal mungkin Nyata tidak begitu Tapi orang menerjemahkan lain Sekarang begini kan Saya tanya Kalau kita Ingin memperlihatkan Bisnis tak hebat Dengan cara apa kan Mana penghasilanmu Di bisnismu Apa yang kau hasilkan Dari bisnismu Mana bukti nyata Bisnismu Kalau kau memang Betul-betul Bisnismu menghasilkan Mana hasilnya Nah itu salah satu Marketing kita Sebagai pedagang Di sosial media Harus memang diperlihatkan Iya Tapi sombongnya kan Saya tidak seperti yang lain Misalkan contoh Oke Kalau pun dianggap sombong ya Iya Kalau pun dianggap sombong Sombongnya Saya punya uang Saya orang kaya Terserah kalian Mau beranggapan saya OKB Karena OKB itu Orang kaya baru Tidak akan jadi orang kaya Kalau tidak ada orang kaya baru Iya betul kan Betul-betul Tidak jadi orang kaya lama Kalau tidak jadi orang kaya baru Betul Setidaknya saya tidak pernah jala Maksudnya jala Tidak pernah jala Bagaimana Memperlihatkan Maksudnya begini Saya memamerkan Hasil jeripayaku Tapi tidak pernah jala Saya punya ini Kalau tidak punya ini Saya tidak pernah membandingkan diriku Dengan orang lain Maksudnya ada onar yang begitu Bukan saya tidak berbicara onar Maksudnya kan Bahasanya orang Orang kaya baru itu Ada Ada kaya Kadang kan Selalu meninggihkan dirinya Dengan merendahkan orang lain Oh Itu menurut saya Betul-betul Orang kaya baru Itu jala begitu Itu jala Kalau saya tidak pernah menjala Menjala diriku Meninggihkan diriku Dengan merendahkan orang lain Diri tertombuh Diri tertombuh Inilah Inilah saya Kamu tidak suka Skip saja Lebih tidak suka Blokir Tapi kenapa Makin naji followers kan Betul di Ada apa Itu juga saya heran Karena adanya beberapa poin Yang mungkin Dia bisa ambil dari kehidupanku kan Kamu tidak suka Pasti kau blokir Tapi kau suka Makanya tidak blokir Oke 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 Memang kak Onar-onar itu Memang bersaing ya di Makassar ini Tidak kan dah Justru Atau ada kelompok geng-geng tertentu Jadi kita ini Sebenarnya di Makassar itu Dari dulu kan dah ya Saya sama Onar-onar Makassar Onar-onar besar itu Itu tuh sebenarnya Saling support dari dulu Awalnya 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 Sampai sekarang pun kan dah Cuman Karena ketersibukan kami Masing-masing Makanya kami tuh Jarang bertemu Pada saat ada Piacara ulang tahun lagi Baru kita bertemu Tapi Kalau untuk orang-orang lain Atau orang-orang lain Saya memang tidak pernah Istilahnya Tidak pernah cari masalah Di luar kita ini Oh kan dah Kita bisa cari tahu Tentang saya Saya tidak pernah cari masalah Sama orang Saya dibikinkan masalah lagi Kan dah Satu kali saya masih Toleransi Dua kali Tiga kali Empat kali Tapi kalau sampai Menyangkut Harga diri Perlu kakapan Speak up sedikit Kita kalau speak up Tidak ada remnya Tidak juga kan Tergantung juga kan Termasuk banyak remnya Itu kan dah Banyak remnya Bahaya Banyak remnya Bagaimana kalau yang tidak ada Banyak remnya itu kan dah Karena saya itu Fikirkan juga Nama aku kan dah Sebagai pabrik figur Dimana saya selalu Menyarankan Mengingatkan Kepada tim-timku Karena saya pemimpin Untuk Tidak Misalkan tidak bertengkar Lewat Facebook Tidak bertengkar Lewat sosial media Kalau ada ganggui Jangan midila deni Ikhlaskan saja Sabarkan saja Tapi kembali lagi Kemarin itu saya bilang Manusia punya batas kesabaran Akhirnya kita luapkan Luapkan sedikit Nah itulah yang saya mau masuk ke situ Walaupun Sebenarnya apa yang saya lakukan Itu salah kan dah Diam itu sebenarnya lebih baik Kita akui bahwa salah Salah kan Salah yang saya lakukan Iya Karena melawan Iya Paham Tapi kembali lagi Kita manusia biasa Oke Kita manusia biasa Yang punya batas kesabaran Di saat harga diriku Sebenarnya itu tidak Buka bahas ini kan dah Jujur Sebenarnya Kalau aku tahu Kita bahas ini Saya pasti akan bilang Jangki bahas itu Iya Tapi penting ini kakak Onar Karena orang selalu Melihat Fendi France-nya itu Yang sekarang hasilnya Sebenarnya Tidak peduli Kasih tanggapannya Masyarakat kan dah Jujur Itu Fendi France Saya tidak mau tahu Kalian berpikir apa Tentang saya Saya tidak mau tahu Yang pasti Orang yang kenal saya Tahu bagaimana saya Tahu Bagaimana wataku Bagaimana hatiku Kenapa saya coba Masuk ke sini kakak FF Karena Asumsi orang banyak bahwa Ih Enaknya orang di Bahagianya itu Kalau banyak uan Banyak mobil Besar rumah Kayak dari masalah Padahal Nah ini memang kita mau tahu Bahwa ternyata Seorang FF juga Yang boleh dikata Alhamdulillah sudah berlebih Tapi ternyata punya banyak masalah Yang kadang-kadang Banyak lah kan dah Dalam hidup itu Setiap manusia punya masalah Ada yang diuji dengan keuangan Ada yang diuji dengan anak Ada yang punya anak Ada yang tidak ada anak Ada yang punya anak nakal Ada yang tidak nakal Ada yang Ada yang diuji juga dengan suaminya Ada yang diuji juga dengan mertuanya Iparnya Semua ada kan dah Cuma ada yang tidak publish Ada yang publish Disitu kakak onarnya Jadi kakak FF ini pak Kita kira tidak ada masalahnya Banyak sekali ternyata masalahnya ini pak Banyak kan dah Namanya hidup kan dah Kalau tidak mungkin punya masalah Jangan kehidup Baik Tapi kalau masih mau kehidup Berarti kita harus terima masalah Masalah apapun itu Termasuk setelah podcast ini Betul Saya yakin sekali Bisa jadi juga terserempet Maka saya juga ini Pasti kami kan dah Kita ini kan dah Ya Allah Ya Rahman Tidak ada dibikin Dan anggap orang salah Ada dibikin Seng apa saya Kira-kira begitu Kakak onar kemarin Ada postingan di polda Oh itu kan dah Iya Maksudku apa sih Itu tersangkut paut Mela gitu kan dah Jadi Apa ya Saya begini kan dah Iya Saya tidak Kayak kata-kata aku tadi Jangki serang harga diriku Dan ada dannya lagi Kita bisa hina kak mungkin Satu dua tiga kali Empat kali lima kali Saya melawan Tapi Jangki kore-kore Anakku kodong Anakku tidak tahu apa-apa kan Anak yang terakhir Anak yang terakhir Itu betul-betul anak Yang luar biasa untuk saya Berkah untuk saya Berkah 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 bukan dalam artian Uang ya kan Bukan materi Tapi Dari beliau Saya bisa Belajar Yang namanya arti Syukur Sebenarnya Syukur Sabar Syukur Sabar Ikhlas Ikhlas Dari Anakku yang terakhir Dari Anakku yang terakhir Berarti Sudah diserahkan ke Pihak yang Sudah menangani Masalah ini kan Dan kita Sudah percayakan semua Sudah percayakan Saya sudah bilang Beberapa kali Sebenarnya Orang ini bukan Pertama kali Ganggu saya kan Pernah juga Dia ganggu saya Tapi saya tidak Perdulikan Saya tahu sekali Prinsip yang kita Pegang sekali Kakak Onar Bahwa Tadi kita bilang bahwa Silahkan Kau ganggu saya Kau hina Kau bully Atau apa Tapi jangan coba-coba Anak Anak dengan bisnis Sekarang pakai Bisnis Karena bisnis Itu Ada banyak Orang yang Bergantung hidup Di situ Di bisnis Berapa orang sih Kalau boleh tahu Kakak Onar Masya Allah Banyak sekali Ada puluhan ribu Puluhan ribu Iya Dan itu berbagai macam Latar belakang Betul Rata-rata Dari bawah kan Dari bawah Saya punya bisnis Tim saya tidak ada Tidak ada memang Betul-betul Yang besar Yang dari besar Tidak ada Dari kecil mereka Memang saya pupuk Baik-baik Bimbing baik-baik Sampai dia bisa Seperti sekarang Kita kasih ilmu Ilmu Pengalaman Pengalaman Berproses Berproses Dari nol Sampai Sekarang Nah makanya Ketika kemudian Ada yang masuk Ke wilayah Privasita Terutama anak Anakku Kakak FF itu Kayak Bereaksi sekali Aduh Saya kalau sebut Putri itu Kanda kayak apa ya Mereka tidak tahu Bagaimana proses saya Bisa menguatkan Suami saya Kanda Itu yang paling utama Menguatkan suami Dan anak-anakku Karena kan anak-anakku Sudah besar Itu bagaimana Saya mengucapkan Ke anak-anakku Karena katanya Sampai kita sembunyikan Tidak 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 Dari lahir Dia itu Saya ser-ser terus Sampai umur 6 bulan Saya memang sembunyikan Karena dia kena Ain Saya jujur Kemarin itu Sampai umur 7 bulan 6 bulan 7 bulan itu Saya mulai sembunyikan Karena setiap Saya posting Dia sakit Ada yang Ngomong ke saya Kanda Bahwasannya Hati-hati Nanti kena Ain Saya tidak percaya Kanda Dan setelah Saya mencoba Memposting Dia sakit Saya bilang Tidak sengaja Ini Secara kebetulan Saya posting lagi Dia sakit lagi Dan pada akhirnya Saya coba Terakhir kali Dan saya berjanji Kalau memang Anakku masih sakit Berarti saya berjanji Saya tidak akan posting lagi Dia sakit Untuk jangka waktu yang lama Jangka waktu yang lama Prosesnya lama Dia harus pakai oksigen Di rumah Dia Sampai badannya itu Turun Drastis Tidak ada yang tahu Prosesku itu Tidak ada yang tahu Sampai saya berjanji Saya akan Ap kembali putri Di umur dua tahun Nah itu ada Lagunya Iya itu kita bikin lagu Bukan saya bikin Teman-teman musisi Iya Kebetulan diciptakan Sama Sidan Triswaka Kita berjanji Nanti di usia dua tahun Dua tahun Saya janji sama suamiku Karena suamiku yang larang Dari awal Jangan selalu diposting Anak tak Karena sakit-sakitan Anak seperti itu kan Memang dia rentang Pencernaannya rentang Dia bagian pernapasannya Memang terganggu Dan Memang Setiap hari Di jam enam Sudah Harus pakai oksigen Nangis sampai jam sembilan Jam sepuluh malam Bahkan bangun lagi Di jam satu Jam dua Menangis kan Apa yang kita rasa Waktu itu Sakit kan Menyesal ada Tidak mendengarkan Orang-orang tua Yang melarang Selalu anakku diposting Justru kata lagi tanganku Kan Sempat disembuh Sahistori Belakangnya sedikit kan Sakit lagi Belakangnya sedikit Dan Disitu saya percaya Ain itu ternyata ada Kita tidak pernah berpersangka Bahwa mungkin ada yang Tidak senang Makanya mungkin Oh tidak Saya tidak pakai yang begitu kan Saya tahu Apapun yang terjadi sama saya Gendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Siapapun Yang mau melakukan hal jelek Ke saya Pasti atas isimnya Allah Tanpa isimnya Allah Itu tidak akan masuk ke saya Oke Jadi itu sakit dari Allah ya Bukan dari orang Saya percaya itu Karena kalau kita Mau Kena saya Kasih kena saya Tanpa isimnya Allah Tidak ada yang tidak mungkin Bukan ke Islam saya Kalau saya tidak percaya Allah Tuhan Saya punya Tuhan Saya Yakin atas Tuhan Makanya Saya tidak percaya bahwa ini Dari manusia Apa pelajaran paling penting Yang kita dapat dari Masalahnya Atau Musibah yang dialami oleh putri Yang paling penting itu Sebenarnya Ternyata ikhlas itu Adanya putri Saya bisa Mengerti Arti bersyukur sebenarnya Itu yang paling penting Itu yang paling penting Masya Allah Arti ikhlas sebenarnya Disitu paling penting Saya kalau bahas putri kenda Ketantai Mata kena apa Saya tahu Ruang tak ini Besar Sebenarnya bukan saya Menolak kenda Tapi Saya lebih ke anak Saya punya anak Orang tidak tahu Saya seperti apa Saya tidak perlu Memberitahu ke orang-orang Saya ini orangnya tulus Baik apa segala macam Tidak perlu Tapi saya tahu Dan saya yakin Waktu akan menjawab Semuanya Sudah banyak Kejadian kenda Sudah banyak Orang yang Orang yang dari Fitnah saya Masih dunia Facebook Belum di dunia Instagram Kenda Waktu yang menjawab Semuanya Saya tidak seperti Apa yang mereka katakan Saat ini Saya mau Bagaimana putri Bagaimana saya sehat Bagaimana putri sehat Dan bagaimana saya Bisa bertahan hidup Untuk putri Karena putri butuh saya Dia akan selalu butuh saya Sampai kapanpun Masya Allah Dulu saya bermimpi Punya anak perempuan Untuk bisa jaga Tapi ternyata Allah kasih Untuk saya bisa jaga Dia Sampai mungkin Saya minta Sama Allah dulu Selalu kak bilang Sehatkan anakku Sehatkan anakku Sekarang terbalik Sehatkan anakku Dan sehatkan saya Utamakan saya Karena saya harus ada Untuk putri Sampai kapanpun itu Putri tidak bisa Tanpa saya Dan itulah alasan terbesar Seorang Fanny France Berjuang Bekerja keras Sampai hari ini Dari dulu Tapi ditambah putri Saya harus lebih Bekerja keras lagi Justru itu Mood booster Tak sekali sekarang Bahkan saya bilang Sama bapaknya Kelak putri Akan mendapatkan Hak yang lebih banyak Dibanding kakak-kakaknya Supaya Kelak mungkin Kakak-kakaknya Sudah menikah Dan punya istri Istrinya mau rawat Anakku Karena adanya Hak yang lebih besar Putri dapatkan Itu pikiran saya Dengan bapaknya Kemarin Wah Lebih biasa Ya Cukup emosional Di bagian ini Saya juga akhirnya Ikut Terlarut Walaupun saya hanya Memantau dari luar Teman-teman sekalian Ya Boleh Tisunya dulu Kakak Karena memang Ya Kita tidak bisa Pakai standarnya Kita semua Untuk bisa menilai orang Dan kakak IP Terasa sekali Energinya Terasa sekali Emosionalnya Sampai ke saya Dan mungkin juga Ke bapak ibu Dan penonton semua Yang menyaksikan ini Bahwa Sampai-sampai Ya Semuanya boleh lah Kita Menganggap FF itu seperti apa Tapi jangan coba-coba Untuk urusan itu Jadi sempat kemarin Karena kan Tahap kedua Kemarin pemeriksaan saya Di pemeriksaan saya Kemarin Tepatnya kemarin Oke Dan pihak Polisi mengatakan Bagaimana Kalau nanti ada pertemuan Untuk mediasi Supaya bisa Saya bilang Sama dia mungkin Seandainya tidak ada Penghinaan terhadap anakku Saya masih bisa maafkan Kalau untuk perusahaanku Tapi kalau untuk anakku Saya mau memberi efek jerah Supaya tidak ada lagi Yang berani Menghina anakku Tegas itu Tidak ada kata maaf Sebelumnya Saya bukan orang seperti ini Saya itu maaf Pemaaf Sebenarnya Jadi ini terpaksa kita lakukan Iya karena sudah Satu dua orang Yang menghina anakku Saya tidak mau Ada orang lain lagi Yang berani Mengatakan itu Di sosial media Emangnya ada apa Dengan anak DS Ada apa Apakah anak DS Menyusahkan kalian Saya menyusahkan kalian Saya membesarkan anakku Menyusahkan kalian Kan tidak Apakah anak DS Itu mengganggu kalian Kan tidak Ada apa dengan anakku Kenapa disangkut-pautkan Untuk kepentingan Pribadi Anda Ada apa Satu pesan Kau kandah Kampai lagi Yang nonton semuanya Satu pesan Sekecil apapun Perbuatan yang kalian lakukan Entah itu menyakiti Atau membahagiakan orang lain Itu akan ada feedbacknya Ingat Kebaikan Ataupun keburukan Itu akan ada balasannya Dan itu nyatakan Kamu tidak dapatkan di dunia Kamu akan dapatkan di akhirat Dua kali lipat Bahkan seribu kali lipat Dari apa yang kau Apa yang orang lain Rasakan Betul Jadi dipertimbangkan Kalau kita mau Menyakiti orang Jadi sama dengan Kita berbuat baik Berbuat baik Pertimbangkan juga Karena kita berbuat baik Sedikit akan ada berkahnya Jadi berbuat Baiklah sebanyak-banyaknya Dan itu pun Seperti itu pun Yang saya katakan tadi Bahwa sekecil apapun Keburukan yang kita lakukan Untuk orang lain Itu akan ada Feedbacknya Akan ada balasannya Cepat Atau lambat Karma tidak semanis kurma Wah Luar biasa Wah Luar biasa Ini ngobrolan dengan Kakak Salah satu owner Saya beberapa kali Ngobrol-ngobrol dengan owner Tapi ini yang cukup Bagian-bagian ini Yang menurut saya Saya tidak bisa Secara normal Sebagai seorang rejal Dan sebagai manusia Wah Ternyata seperti ini Beban Kalau boleh dikatakan Seperti itu Tanggung jawab Tanggung jawab moral Sebagai seorang ibu Ibu Sebagai pemimpin Pemimpin Dimana saya Tidak mau melihat Tim-tim saya Berasumsi jelek Di sosial media Saya tidak mau Tapi jiwa ibu Kemerontakan Tidak bisa sekali Kita tutup Tidak bisa Seandainya Ibaratkan saat itu Saya bisa dihadapkan Dengan beliau Mungkin hilaf Kakak Dilihat mitok anda Maksudnya Apa dia Nggak mau Nggak berbicara begini Cuman apa ya Saya hanya mau Bicara Anakku tidak pernah Menyusahkan kalian Anakku tidak pernah Anak DS ya Saya mengatakan Anak DS ya Karena anakku DS ya Anak DS tidak pernah Menyusahkan kalian Dia tidak pernah Minta makan ke kalian Dia tidak pernah Minta bantuan ke kalian Mau terapi pun Mereka tidak pernah Minta bantuan Kenapa kalian Merasa terganggu Dengan anak DS Ada apa Nah itu anak surga Masya Allah Itu anak luar biasa Karena Kenapa dikatakan Anak luar biasa Karena orang tuanya Butuh kesabaran Untuk membesarkan Anak-anaknya Butuh keikhlasan Untuk membesarkan Anaknya Dan kalian tidak tahu Bagaimana dampaknya Anak itu besar nanti Untuk menghadapi Kenyataan di hidup ini Betul Itu yang paling berat Dan yang paling penting Tidak semua orang tua mampu Tidak Tidak Saya tidak yakin Mereka mampu Betul Saya tidak yakin Kenapa saya mengatakan itu Dia mampu membuli Anaknya orang kandah Bagaimana kalau dia punya anak Betul Di situ kita berpikir Logika sederhananya Logika sederhana kandah Betul Dia tidak akan mampu Memiliki anak seperti itu Kenapa saya mengatakan seperti itu Kenapa bawa-bawa anak Jadi memang Orang hanya orang tua pilihan Yang dititipkan Betul Dan kita Seribu Banding satu Seribu kelahian Banding satu Wah Jadi Apa ya kandah Saya tidak maunya Jijikan sampai Allah Iya betul Uji juga dengan Menitipkan Keturunan Kita tidak tahu kan Karena kita punya anak Sampai-sampai nanti cucu Apa anak kok tidak terima Iya Dan pasti tidak terima Karena buktinya Anaknya saja orang Dia tidak terima Betul Bagaimana kalau anaknya Betul Bukan dari rahim Tapi batin Itulah pentingnya kita Sebagai manusia Punya Bukan hanya punya ilmu Tapi punya juga hati Punya perasaan Punya karakter yang kuat Mungkin Pengikutku itu Di social media Selama ini dia tahu Saya itu tidak pernah Mau mencampur urusannya orang Postingannya orang Saya tidak pernah komentari kan Tidak pernah Apalagi mau Ikut-ikut nimbrung Bukan saya banget kan Bukan tipe Terlalu sibuk FM Apalagi urusan begitu Lebih baik saya sibuk Sibukkan diriku dengan berbagi Daripada sibuk Sibukkan diriku untuk Menambah dosa Iya betul Banyak dosa Itu nilai plusnya luar biasa Yang paling menarik lagi nih KKB Pada saat masalah-masalah begini Tiba-tiba muncul flyer Calon bupati takalar Membuat takalar makin glowing Atau apalah istilahnya Ini settingan juga kayaknya Untuk menaikkan lagi bisnis Oh tidak kan Atau memang ini anak-anak Yang bikin Atau tanpa sepengetah Saya justru mau cari tahu Siapa yang bikin itu kan Karena gara-gara postingan Itu memperkeru Masalah Mati meja Ini politik masuk ke situ Membuat masalah Kanda Kanda Saya sudah bilang Saya tidak akan masuk Dalam dunia pemerintah Sekarang Dato kalau besok Tidak akan Kalau masih hidup Kanda ingatkan Jejak digital ini KKFFD Jangankan disini Di postingan FBku Selalu saya usahkan Kanda dari dulu Dari 2019 Saya viral Saya diusung Untuk menjadi anggota Dewan Saya tidak mau Kanda Minta maaf Kanda Bukan saya tidak mau Beda Ki Jiwaku bukan disitu Saya mau menjadi Vinny France Dimana tidak diarahkan oleh pemerintah Saya mau arahkan diriku Betul Begitu Pak bisnis murni saja Pak bisnis murni Dimana jalan dengan realnya Tapi kalau dilihat postingan-postingannya Desainnya Kayaknya memang kayak Terkonsep Saya tidak tahu siapa yang konsep Saya berani bersumpah Demi apapun Demi keluarga aku Saya rela bersumpah Baru kali ini Saya mengucapkan Kanda dari tadi Saya cuma ngomong Sumpah Ini demi keluarga aku Biar mereka bisa paham Itu disclaimer ini Iya Biar mereka bisa paham Saya tidak Bukan saya tidak suka politik Saya orang politik dulu Betul Saya selalu Membantu orang untuk bisa Lolos Dengan namanya saya Mungkin yang sederhana kemarin Tidak apa-apa Dengan amanahnya saya Mengamanahkan ke orang-orang Untuk Ayo kita pilih Untuk membantu Apa ya Membantu Membantu masyarakat yang kecil Nah Pernah kak kecewa kan dah Jadi Saya Tutup cerita Tidak akan kak masuk lagi Di pemerintah Gara-gara pernah Ada satu momen kecewa Jadi Pada salah satu teman Tak mungkin orang Atau apa segala Cuman tidak usah dibahas Tapi betul-betul Tidak mau Tidak kan dah Yang terhormat Bupati Takalar Berarti namanya kita cari kan dah Itu namanya orang mau cari Kalau begitu kan dah Bukan betul-betul Mau merubah kota itu Mau merubah kebupatian itu Tidak kan dah Hidup itu kan dah Saya kasih tau Tanggung jawabnya penuh Kita hidup Kita akan mati kan dah Tanggung jawabnya itu Pada saat kita mati Mampu tidak kok jadi pemimpin Saya belum pantas kan dah Sekalipun saya pantas Saya tidak akan mau Selagi saya masih menjadi Fini France Berarti mati Apalagi kan dah Dihidupkan kembali Baru saya mau Masalahnya ini KKFF Di saat orang-orang justru Melakukan segala cara Untuk bisa masuk Biarkan beliau dengan Kita justru Bagaimana caranya Tidak masuk Tidak kan dah Agak aneh kita ini Tidak mau kan dah Bahkan ada beberapa Setelah postingan Tertakedown Saya sudah Saya sudah mengatakan Bahwa saya tidak akan Jadi Bupati Ada pun beberapa Calon Bupati Yang mau Saya jadi wakilnya Ada tawaran menjadi wakil Banyak kan dah Takalar ya Takalar Sampai goa juga kan dah Sampai goa juga Iya Sampai masuk lagi nanti di Makassar FF kita gelongi Tidak kan dah Tidak ya Ini jelas ya Jadi statementnya Kakak Feni France Jelas Tidak akan Dan tidak akan Pernah mau Tidak akan pernah mau Wah berani ini kakak FF Berani kakak dah Karena memang saya tidak mau Tapi kalau ternyata Masyarakat mau minta Tidak bisa kan Kakak Feni France Tidak usah Saya hanya bisa menjembatani Pada saat Misalkan Ada masalah Ada masalah Sebisa saya Saya bantu Tapi kalau untuk Saya memimpin Kita paham kapasitas Saya punya keluarga Dan saya paham Paham banget Bagaimana Kapasitasku Kelebihanku Satu Paling penting kan dah Harus juga bercermin Harus juga bercermin Kualitas tak mampu Tidak Kalau misalkan Masalah pengalaman Saya juga punya pengalaman Tapi bukan cuma Karena pengalaman Yang dibutuhkan oleh Masyarakat Banyak sekali kan dah Banyak Tidak perlu dijabarkan Satu persatu Salahnya ada orang bilang Begini kakak FF Cocok kakak FF Jadi bupati Karena banyak uangnya Oh tidak Bukan karena uang disini kan dah Jadi Mungkin sampaikan bahwa Bukan karena banyak uang Mula suku maju calon Bukan Jadi bukan Aduh ya Allah Kalau uang itu kan dah Semua yang Punya uang Bisa Tapi disini Bukan tentang uang kan dah Tentang bagaimana Kita bisa Betul-betul Merubah Satu kota Menjadi lebih baik Bukan merubah Satu kabupaten Atau kota Menjadi lebih buruk Kan banyak Banyak pengalaman Bukan jadi lebih baik Bahkan lebih buruk Dan kakak FF Menyadari Tidak punya kemampuan disitu Saya sadar Makanya saya bilang Saya mampu bercermin Wah Ini terupload di Youtube nanti Ini kakak FF Tidak apa Tiba-tiba anda ditau Dua ribu berapa kan itu Ingatkan kakak Anda Saya ingatkan gini Deal kakak Enor ya Deal kakak Deal Jelas gini ya Ini penting ini Soalnya banyak sekali Ternyata dorongan Sampai-sampai Saya juga mau sampaikan Sama kita kakak Enor Setelah kemarin muncul Begitu Ada orang yang tanya Kakak Reja Benarkah itu FF Memaju calon bupati Bagus kayaknya Bahkan ada lembaga survei Yang kontak saya untuk Kasih ketemu kita Kalau yang betul maju Kita mau bantu beliau Banyak Jadi lebih senang Dipanggil ibu owner Daripada ibu bupati Iya Jadi Vini France aja Owner Vini France Owner Vini France Kalau ibu bupati Yang terhormat Jangan ya di Luar biasa Terus sekali Kerasa obrolan Dengan kakak FF Terima kasih banyak kakak FF Saya tidak merasa waktu Pengen sekali Kasih benarnya lagi Tapi Bagus kalau bikin Miki lagi masalah Baru nanti datangkan lagi Diralatkan Bukan saya bikin masalah Saya dibikinkan masalah Dibikinkan masalah Baru saya Angkat bicara Angkat bicara Bukan kita bikin nih Tapi janji kakakanda Selagi bukan di Karena bisnisku Dengan anakku Insya Allah Kalau ada pun yang single Saya tidak mau ladin Dua ini Prinsip sekali ini Anak Bisnis Kalau di luar itu Saya tidak urus sih Biar mikobi mobil Kumpul Terserah adik Ya Ya Perti nyangki bilang Masalah harga diri juga Oh iya betul Ternyata beginilah Karakter Fanny France Yang mungkin banyak Belum orang tahu Yang mungkin hanya lihat Di media sosial Di Facebook Di story-nya Beginilah perjalanan Seorang owner Fanny France Yang merupakan Bakal calon Bupati Takala Tapi Yang ternyata baru Jona bilang Deklarasi Tidak akan maju Biasanya kan orang Deklarasi maju Tidak Kita deklarasi di podcastnya Kakak Rijal Bahwa Tidak akan maju Tidak akan maju Apapun daerahnya juga di Apapun itu Oke Luar biasa Clear-clear Kakak M Terima kasih banyak Maaf kodong Saya ganggumi waktu Tak menangis Tom Maka juga maaf kakak kodong Tapi ini Menginspirasi sekali Buat saya pribadi Terutama juga Buat teman-teman semua Dan yang paling penting Kita belajar dari sosok beliau Bahwa Tidak ada perjuangan Yang Tidak menggunakan pengorbanan Satu yang paling penting Tidak ada perjuangan Sia-sia kan Tidak ada perjuangan Yang sia-sia Dan kalau ada Kau inginkan Jangan kau pernah berhenti Gara-gara Kau hanya kau capek Biar lambat Yang penting tetap berjalan Tetap berjalan Konsisten Istiqamah itu paling penting Luar biasa Dan saya yakin sekali Podcast saya ini Akan banyak dikutip oleh Beberapa media-media online Karena kemarin Banyak sekali Mau wancar Raiki Dan ternyata beliau menutup Bukan menutup Sebenarnya Sibuk Sibuk kan kemarin Bulan ribu bos Yang harusnya BK Oke Terima kasih banyak kakek Sama-sama kakek Selamat kita bahas Selamat Sehat juga Amin Amin